Akui kena karma, Denise Cariesta terima dihujat. Denise Cariesta kini menyadari telah menerima karma dari perselingkuhannya tersebut. Denise Cariesta pun menerima dirinya dihujat, dijauhi teman, hingga dipecat dari BAMS Kasmetik. Kendati demikian, Denise Cariesta tak mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini lantaran Denise Cariesta yakin dan percaya rezeki yang didapatnya dari sang pencipta. Semua konsekuensi gua terima, dijauhin teman, dipecat jadi BAMS Kasmetik gak masalah, ujar Denise. Bagi Denise Cariesta, dirinya kerap menyinggung perihal perselingkuhan karena bertujuan baik. Denise pun tak peduli dengan karma yang kini diterimanya tersebut. Denise merasa tak memiliki teman publik figur lagi. Di mata gua sekarang, udah tidak ada lagi teman, apalagi yang gua kenal dari dunia publik figur, apapun itu jenisnya. Kini, Denise hanya membutuhkan sang pencipta dan keluarganya. Ia kembali memberikan sindiran dan mengaku tak bisa menjadi sosok yang munafik. Bahkan, Denise gencar untuk menyelesaikan masalah ini. Denise tak ingin masyarakat dan teman-temannya ikut campur dan memberikan nasihat untuknya. Udah deh, mendingan jangan ikut campur. Udah gak usah sok-sok menasihati gua apa segala macem, tutup Denise Cariesta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!